Di timnas, Bang Bayu sempat pakai nomor 14. Sekarang, nomor 12. Kenapa pilih nomor 12? Kenapa nggak 7, 9, 10, atau 11? Yang pertama... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel YouTube Randi Setri Oficial. Sekarang kita akan Q&A bersama Bayu Sabtaji. Ini kita akan pilih 10 pertanyaan dari total 300an lebih lah pertanyaan yang masuk ke Instagram Akang. Nah nanti ini akan diundi untuk 3 pemenang akan dapat baju dari... Baju halus, baju latihan timnas, dan baju Akang, baju pelindung. Yang pertama ini pertanyaannya nih, Bay. Dari Ahmad Daniel underscore 17. Bagaimana nih cara Bang Bayu mengatasi rasa bosan ketika dilanda corona? Kalau bosan sih udah pasti ya. Apalagi kan di rumah terus nih, Kang. Kalau Bayu sih ngatasi ini sih. Biasanya kita keluar mulu. Iya. Ya paling sih main sama Kafka. Main sama Kafka terus juga kan ya sore latihan di rumah gitu. Skipping, ya kayak sit up, push up. Yang penting kita ada sentuhan bola, ball feeling gitu-gitu aja sih. Paling ya kalau lagi bosen-bosen banget ya main PS. Pokoknya standar aja lah Bang. Iya standar lah kayak gitu-gitu. Standar lah ya. Oke Bang. Dari Franky10. Franky. Pemain muda yang menurut Bayu Soptaji jago skill-nya. Pemain muda di Indonesia ya? Di Indonesia. Ya run to boy sih. Run to boy lah ya. Run to boy. Sama lah Bang Kang. Run to boy emang bakat alam banget ya. Bakat alam. Dari Mreza14 underscore. Ada niatan gak Bang? Buat ganti gaya rambut atau warnanya Bang? Baik dari SMA sih Kang. Begini aja iya iya. Karena kan kalau yang ini buka-buka aja deh. Jadi jidat bayu jenong Kang. Sama kan. Jidat bayu ini jenong. Jadi udah pernah dulu di 2000 berapa ya? 2014. Yang di libido bukannya bayu botak ya? Bukan di libido. Di tipu si Baskara tuh. Oh iya di tipu si Baskara. Kan kita kan abis ini kan. Batu jajar kan botak kan. Jadi dinaikin kayak haircut gitu ya kan. Ya lucu sih. Gak keren ya? Ya. Kayak bukan Bang aja gitu. Karena dari SMA udah poni-an kayak gini gitu. Dan mungkin lebih ke karakter Bang. Jadi ketika liat bayu orang ingatnya. Oh bayu rambutnya begitu. Kalau warna rambut? Kalau warna rambut sih. Sudah sempat ganti kan kalau gak salah? Ya dulu sih pernah ungu, hijau. Udah ala-alaian udah lah. Cuman. Ya sekarang ini aja deh. Silver atau enggak putih gitu aja. Lebih-lebih ke soft gitu ya. Dari. Hafif Musafah 17. Kenapa Bang Bay bisa berlabuh ke Ortus. Bareng Bang Yuda. Kenapa dinaiki putus kontrak. Dan apa harapan Bang Bayu untuk Ortus ke depannya? Pertama di. Jadi. Bang Yuda nih. Nawarin nih Kang nih. Sedikit cerita. Ortus dengan ide gilanya. Yang ngebuat. Bayu. Ya. Tertarik lah ya. Tertarik lah gitu. Dengan. Dia nawarin. Signature sepatu sendiri. Itu. Ya prestis yang luar biasa lah. Itu jarang kan didapetin pemain kan. Kayaknya baru pertama di. Bayu ya. Iya. Alhamdulillah makanya. Sebelumnya kemarin Bang V pernah. Bang V pernah di spek ya. Iya kan di Ortus Bang V kali ya bener. Ya suatu kebanggaan juga lah buat Bayu gitu. Bisa dibuatin sepatu sendiri gitu. Iya iya. Dan sepatu yang Bayu itu. Ya itu dipilih emang berdasarkan karakter Bayu sendiri gitu Kang. Bayu yang nantuin ya. Iya bayu yang nantuin itu. Salah satu poin lebihnya lah. Iya iya bener. Dan poin dinaiki. Sebetulnya masih ada dua opsi tahun tambahan Kang. Cuma Bayu gak ambil karena ya itu tadi Ortus dengan ide hilangnya. Lebih menggoda lah Pak ya kalau bahasa standarnya ya. Terus juga Bayu juga pengen ini Kang karena ya pengen naikin lagi produk lokal lah. Karena Bayu selaku pemain pusat Indonesia ya. Di salah satu tujuan kita memang harus produk lokal Pak ya. Iya produk lokal lah biar bisa berjadi kancahin. Bener 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 sebenernya itu mengisi keperdekaan Bayu. Iya betul. Kalau bahasa politiknya mengisi keperdekaan dengan memakai produk lokal ya. Iya betul. Berarti harapan apa ya buat Ortus kedepannya? Ya harapan buat Ortus sih apa ya. Mungkin berkembang ya. Iya semakin top lah ininya di Indonesia mudah-mudahan. Berarti kita walaupun saingan cuman hati kita gak bakalan sih. Oke Bayu pertanyaan berikutnya Bayu. Dari Madi 14. Kalau misalnya Liga Putsal bergulir lagi dan sudah tahu pemenang Liga Putsal 2020-nya. Dan Liga Putsal 2021. Bang Bayu ada keinginan gak main di klub idola saya yaitu IPC Pelindo. Kalau keinginan sih ada dari dulu Kang ya. Apalagi dulu ibaratnya Pelindo ya impian pemain-pemen muda. Iya karena kasih kerjaan Pak ya. Kasih kerjaan. Cuman ada beberapa inilah pertimbangan lah kalau di sana. Begitu aja sih mungkin. Jadi kemungkinan ada lah ya. Iya gak menutup kemungkinan juga bakalan bisa sih. Cuman Bayu sampai 2021 masih di halus Pak ya. Masih ada kontak. Masih ada kontak. Jadi mungkin 2022 mudah-mudahan Akang juga berharap. Jadi kerjaan Akang sebagai peleng gak terlalu berat kan. Ini Bayi dari Yandaru. Yandaru Rumanov. Oh ini sering nih Yandaru ini akan kenal. Dear Bang Bayu. Apa arti doa seorang ibu untuk Bang Bayi? Terus kasihat yang sering Bang Bayi terima dari seorang ibu apa? Doa orang tua. Apa Bang ya? Udah. Nembus langit lah Bayi. Iya gak bisa diterbatahkan ya. Kalo ibu udah doa. Udah gak ada yang bisa ngalangin. Nah iya dimudahin. Terus juga ya ibu paling sering berpesan sih. Pertama tuh Kang. Bayu inget banget ketika. Bayu kan dulu kan cadangan kan di elektrik pelen pertama tuh. Di tiga pertandingan awal tuh Bayu cadangan tuh. Bayu mau menyerah tuh. Iya. Ketika itu. Di 2011 tuh. Yang Akang belum ada Akang seri 2 kan. Bener bener. Kayak Bayu pulang nangis tuh Kang. Karena gak dimainkan kan tiga awal itu. Sedih tuh. Bayu kayak sedih. Kenapa? Karena kayaknya nih dejavo di dulu di sepak bola. Karena sepak bola juga begitu kan. Di Persikabu 15. Kayaknya wah apa nih sama nih ya. Wah kayaknya males banget begini lagi gitu. Cuman ibu nguatin sama bapak pada saat itu. Katanya gitu. Udah ini jalan yang kamu pilih. Kamu harus semangat katanya. Ya emang jalan itu kan gak selalu mudah ya kan. Emang harus ada kerja keras lebih dari kita. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Ibaratnya bapak sih selalu bilang. Kalau kita ingin lebih dari orang lain ya. Kita juga harus lebih kerja keras ya. Ternyata BBS pernah nangis loh. Gara futsal. Jadi teman-teman yang pernah nangis gak apa-apa. Siapa tau bakalan jadi BBS kan. Sebenernya nangis itu bukan cengeng sih bay. Betul. Lebih. Ungkapan emosional ya bang ya. Karena kita gak bisa membuktikan kan. Iya bener. Karena pada waktu itu juga bapak kan nonton bayu kan. Jadi kita gak bisa. Bisa ngurung cok kita datang. Kita gak bisa nunjukin kalau kita. Ini pak bayu bisa gitu kan. Gak bisa. Sekarang gak yakin bapak ngeliat lah dari atas. Amin. Pertanyaan berikutnya. Dari Rizkihari13. Underscore. Apa Bang Bayu pernah begadang gak? Pas besoknya mau tanding. Kadang pernah sih. Kadang bukannya begadang sih bang. Kadang gak bisa tidur. Karena nervous gitu. Besok gue gimana ya. Kita aja yang udah sering tampil di pertandingan internasional. Besok kanan mau tanding ya gugup. Gugup juga gitu. Gimana nih main besok ya kan. Apalagi misalnya lawan Thailand lah. Lawannya siapa. Lawannya yang se-level lah. Yang se-level. Jadi kita juga kayak imejiminasi sendiri gitu. Besok kita mau kayak gimana gitu. Gitu sih. Nervous sih udah pasti sih. Cuman gimana kitanya buat meredam itu. Buat jadi tenaga malah gitu kan. Jadi biasa lah ya. Biasa lah ya. Akan gue sering bang. Iya sering kan iya. Makanya mungkin salah satunya cara liat. Apa nonton. Nonton-nonton di Youtube. Pokoknya yang tentang-tentang semangat lah. Itu biasa tadi. Dengar musik gitu. Terus bang yang ketujuh. Dari Abi Anantra. Di timnas Bang Bayu sempat pakai nomor 14. Sekarang nomor 12. Kenapa pilih nomor 12. Kenapa enggak 7, 9, 10 atau 11. Yang pertama. Dulu pertama kali di 14. Karena nomor 12 itu jadi 1 sama 12 udah keeper Kang. Jadi enggak bisa di 12. Jadi. Siapa tuh Bang Yau. Bang Yau. Nomor 12 waktu itu Bang Yau pertama? Bang Yau tadi. Oh Bang Yos. Iya Bang Yos. Sepatu Bang Ales. Jadi dua. Jadi dua. Jadi dua. Jadi dua. Apa yang ngambil nomor 12 Bang Yau? Iya. Kalau enggak salah ukurannya. Jadi udah di ses, udah di itu. Udah di data lah ya. Makanya. Pada saat itu orang. Ya udah. Karena yang ada yang nomor 14 ya udah. Iya. Gitu. Dan tadinya nomor favorit Bayu 10 atau enggak 7. Gitu dari SMA kan. Cuman. Pas di elektrik peleng. Nomor bintang lah ya. Iya. Di elektrik peleng itu enggak kebagian nomor segitu kan. Karena kan senior kan. Ya kita. Mengargain lah ya. Mengargain senior lah. Apa senior lebih berhak lah gitu. Iya benar benar. 12 ya bayu bilang dalam hati tuh Kang. Ah nomor berapa aja nih yang penting bayu pengen pake 12 ini. Ya mudah-mudahan jadi nomor keberuntungan pada saat itu kan. Pada saat itu juga pulang ke rumah di cenggin sama almarhum bapak. Kata gitu. Nomor berapa bayu? Dapatnya. Nomor 12. Ya nomor cadangan ini. Kata gitu. Kata bapak almarhum bapak gitu. Kata nomor cadangan. 10 dong. Kata 10 dipake senior. Kalau gitu enggak bisa. Iya kan kalau orang tua kita kan namanya nomor 10. Nomor 10 itu ya. Kata kalau striker nomor 10. 11 gitu. Iya benar-benar. 12 mas cadangan katanya gitu. Waduh. Ya pada saat itu Kang bayu juga enggak tahu kan. Belum tahu falkau juga yang pake 12 belum tahu gitu. Ini memang bukan dari niatan bayu ini ya. Gua harus 12 enggak ya. Enggak. Jadi ya. Pada saat. Makanya kaget juga pas nomor 12 itu. Pas udah tahu dalemin futsal lebih dalam lagi. Pas sudah liga. Oh ternyata pemain bintang dunia. Falkau pake 12 juga. Udah makin semangat gak. Pada saat itu udah 12 nih. Sampai kapan pun 12 gitu. Ya sekarang. Kalau ingat di futsal 12. Bambang bayu sabtaji. Pasti bambang bayu sabtaji. Oke bayu berikutnya nih bay. Aduh ini agak berat nih bay. Cuman bayu harus jauh. Bang. Kalau istri nyuruh buat off dulu futsal. Atau cari kerja lain gimana? Filih futsal apa istri? Ini pertanyaan dari ikrom stqm. Kalau yang pertama. Istri gak mungkin sih. Gak mungkin nyuruh. Karena istri kan emang basicnya futsal juga. Istri gak mungkin nyuruh. Dan yang kedua. Bahwa ya bayu gak bakal mau. Apa. Pindah dari futsal. Pucal yang ngebesarin bayu lah. Kalau lo ngirim bakat bayu buat main pucal lah. Ibaratnya ya bayu harus total di pucal. Dan kalau istri kan harusnya. Menurut sama suami kan. Jadi apapun yang dipilih suami. Itu harus didukung. Dukung sama istri. Terjawab lah pertanyaan dari ikrom. Sebenarnya emang dari awal kita harus bikin komitmen dulu loh sama istri lah. Iya betul. Kalau futsal atau kalau tentang orang tua gak boleh diganggu lah. Jadi itu pengalaman lah buat rekan-rekan semua yang belum punya istri kan. Jadi sebelum nikah harus kasih tau dulu. Kalau futsal sama orang tua jangan diganggu. Kalau setelah itu kita boleh musyawarah lah. Pertanyaan ke 8. Bang. Kafka sama Rinjani udah gede. Apakah ngelanjutin jejak ayah sama bundanya terjun di futsal. Atau menjadi hafiz quran atau jejak yang lain. Ini pertanyaan dari Muhammad Hafimah Fitri. Yang mantep sih hafiz quran jago futsal ya kan. Itu. Pengen sih hafiz quran dulu nih. Cuman ya. Udah ada niat bayah ya. Iya udah ada niat yang penting. Cuman kakak masih 2 tahun ya. Belum lah ya. Paling umur 4-5 tahun. 4 tahun lah. Ya di burung haji. Iya benar benar. Tarpe sandre juga apa sih sebetulnya. Cuman ya kalau bayi sih pengennya sih dia tetap diputsal ya kan. Cuman kan kalau anaknya pengennya bakatnya di lain kita mau bilang apa kan. Cuman ya harapan bayi besar lah kalau dia bisa ngikutin jejak bayi diputsal. Kelihatan lu udah nendang-nendang bola-bola ya. Ya mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan sih. Udah kelihatan. Bahkan ya. Agar takutnya 2 tahun lagi dia udah di contracting bayi. Jadi terjawab lah pertanyaan Muhammad Hafimah Fitri. Mudah-mudahan kakak menjadi hafiz quran yang juga jago mengikuti salam. Amin. Ini pertanyaan kesembilan nih bayi. Dari Ilman AF. Ilman.af. Apa kelebihan akan Randi saat di lapangan menurut Bang Bayu? Dan siapa kebukannya yang paling keras? Randi punya insting goal. Ini jujur bayi jangan. Iya. Ini jujur ya. Ini jujur. Randi Satria punya insting goal yang gak semua pemain di Indonesia punya gitu. Ya terbukti lah top score di mana-mana Randi Satria kan. Dulunya bayi. Dulunya. Ya kan mungkin ya sekarang ya faktor lu aja ya kan. Ya mungkin sekarang lebih ya ngalir. Membimbing lah Pak ya. Membimbing. Membimbing tekan-rekan kan. Kalau dulu emang gue ya tahunya Randi Satria ya punya insting goal dan ya bisa nge-goolin dari sudut manapun lah Randi Satria. Amin. Nah kalau kebukannya paling keras Akang kayaknya Bayu lah. Kalau Akang kan lebih naruh-naruh bola doang. Kalau Bayu kan emang shootingnya keras. Akang juga kenceng. Akang juga kenceng. Kalau Bayu rada poninya aja. Jadi kelihatan kenceng. Jadi kalau di shoot foto kelihatannya keras banget ya. Pokoknya ya bela-bela tipis lah Bay. Iya betul. Kadang Akang kenceng, kadang Bayu lonceng. Ini pertanyaan terakhir Bay. Pertanyaan dari Fahmi Iskandar Underscore. Bagaimana Bang Bayu dan Akang menjaga konsistensi sebagai pemain Pro Fursal League dan Timnas Indonesia. Iya jadikan kalau Timnas Indonesia pasti selalu ada Bayu kan. Kalau nggak ada Bayu kayaknya bukan Timnas nih. Jadi gimana tuh cara Bayu jaga tetap konsisten Bayu? Ya apa ya. Rajin-radian atau jaga daya fisik. Kalau Bayu yang penting. Selagi Bayu bisa. Ya lakuin yang terbaik di setiap. Yang Bayu bisa gitu kan. Jadi ya. Bayu pernah tuh ngeliat kutipan. Dimana ya. Oh Iqbal. Iqbal pernah. Di ininya. Di captionnya. Ya saya nggak pernah. Menjadi rival siapapun. Tapi saya berusaha yang terbaik di setiap harinya. Itu menurut Bayu. Ya itu. Bayu belum tau kan kutipan itu tadinya. Cuman. Setelah di dalam. Iya ternyata Bayu dari dulu berperanak-peranak-peranak-peranak itu. Ya Bayu selalu. Ya mau apapun kondisinya Bayu setiap. Mau di apapun tim yang Bayu bela. Yang penting lakuin yang terbaik aja. Soal. Ya berhasil atau nggaknya kan itu. Yang nilai. Ya. Orang pasti ngeliat juga lah Bayu. Walaupun apa. Keliatannya. Tim kita nggak bisa lolos. Final Four. Atau nggak juara. Cuman. Keberadaan kita di tim itu sangat membantu tim itu. Dan yang emang sih. Sebetulnya. Main di Liga Indonesia mungkin. Gampang ya Kang ya. Cuman yang. Yang Swissah kan emang jaga konsistensi. Benar. Satu tahun bagus. Dua tahun bagus. Tiga empat lingonya kan. Belum tentu bagus temen. Ya jaga konsistensi ya emang harus latihan lebih dari orang lain sih. Itu tadi balik lagi. Apalagi Bayu. Dari 2011 udah timnas Bayu. Ya 2011. Selegna sih ya. Selegna. Udah sebilang tahun loh Bayu loh. Dan Natang yakin masih lima enam tahun lagi masih bisa Bayu. Amin. Amin. Nah mungkin udah sepuluh pertanyaan nih Bayu. Jadi kita tutup dulu sesi GNA kita hari ini. Dan jangan lupa subscribe Bayu. Subscribe. Like dan comment. Tuh. Banyak channel youtube nya Artan di Satria. Banyak giveaway disitu tuh. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.